Tegak Teki Pertama Kalau aku kasih klu gambar dan huruf kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini negara apa ya? Negara ini terletak di pantai barat Afrika Selatan. Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kamu udah nemu belum jawabannya? Yap, ini adalah Angola. Siapa nih yang pernah jalan-jalan ke negara satu ini? Coba sharing di kolom komentar ya. Buat yang masih jawab salah, tetap semangat. Kita lanjut ke Tegak Teki selanjutnya. Tegak Teki Kedua Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Negara ini memiliki cara unik untuk menghormati sejarahnya. Cara menghormatinya dengan musik dan tarian tradisional. Oh iya, negara ini juga menjadi rumah terbesar di dunia untuk hewan burung flamingo merah muda. Agak sulit ya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Nah, jawabannya adalah Bahama. Ada yang tau gak negara satu ini? Gampang banget kan? Kita lanjut ke Tegak Teki selanjutnya. Teka Teki Ketiga Hayo, kalau klunya kayak gini, kamu bisa jawab gak ya? Negara satu ini dijuluki sebagai Mutiara Afrika. Uniknya, negara ini menggunakan 32 bahasa. Kalau udah tau jawabannya, coba ditebak dari sekarang. Hayo, gimana nih? Kamu tau gak jawabannya? Yap, ini adalah Uganda. Siapa nih yang tertarik untuk tinggal di negara satu ini? Kita lanjut ke Tegak Teki selanjutnya. Teka Teki Keempat Kalau negara satu ini, kamu pastinya udah tau banget nih. Negara ini dikenal dengan daerah gurun pasirnya yang sangat luas. Negara ini jadi negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Coba jawab dan aku mulai waktunya dari sekarang. Jawabannya adalah Mesir. Hayo, jawaban kamu benar atau salah nih? Kita lanjut ke Tegak Teki selanjutnya. Teka Teki Kelima Di Teka Teki selanjutnya, gambarnya seperti ini guys. Kalau negara ini terkenal dengan makanan-makanan yang enak banget. Seperti spageti, pizza, dan lainnya. Negara ini punya tim sepak bola hebat seperti Juventus, AC Milan, dan lainnya. Coba dipikir ini negara apa ya? Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Yap, betul banget jawabannya Italia. Gimana? Gampang banget kan? Kita lanjut ke Teka Teki selanjutnya. Teka Teki Keenam Kalau aku kasih klu gambar dan huruf kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini negara apa ya? Negara ini berada di Asia Barat. Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kamu udah nemu belum jawabannya? Yap, ini adalah Surya. Siapa nih yang pernah berkunjung ke negara satu ini? Selamat ya buat kalian yang berhasil menjawabnya. Kita lanjut ke Teka Teki selanjutnya. Teka Teki Ketujuh Kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Negara ini terkenal dengan ciri-ciri patungnya yang berbentuk singa. Negara ini juga bersebelahan sama negara Indonesia lho. Aku yakin kalian pasti udah tau nih jawabannya. Coba ditebak dalam 10 detik. Gimana? Kamu jawabnya apa nih? Yap, ini adalah negara Singapura. Siapa aja nih yang pernah berwisata ke negara satu ini? Kita lanjut ke Teka Teki selanjutnya. Teka Teki Kedelapan Sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Negara ini memiliki satu kota tertua di Eropa. Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Gimana? Kamu jawabnya apa nih? Yap, ini adalah negara Serbia. Hayo, jawaban kamu sama gak sama aku. Kita lanjut ke Teka Teki selanjutnya. Teka Teki Kesembilan Hayo, kalau klunya kayak gini, kamu bisa jawab gak ya? Negara ini terkenal dengan cerita komik atau anime yang keren-keren banget. Kalau udah tau jawabannya, coba ditebak dari sekarang ya. Yep, jawabannya adalah Jepang. Salah satu anime terkenal yang berasal dari negara ini adalah Naruto. Kalian pasti tau juga kan? Kita lanjut ke Teka Teki selanjutnya. Teka Teki Kesepuluh Hayo, di Teka Teki yang paling sulit ini, pasti kalian bakal mikir keras nih. Negara ini memiliki ciri khas makanan yang enak banget. Salah satunya adalah kebab. Kira-kira negara apakah ini? Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Ada yang bisa jawab gak? Yap, ini adalah negara Turki. Seru banget kan guys Teka Tekinya? Buat kalian yang masih jawab salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke Teka Teki selanjutnya. Teka Teki Kesembilan Teka Teki Kesembilan Kalau aku kasih klu gambar ini, kamu pasti bisa jawab. Negara ini sering banget lawan Indonesia di pertandingan sepak bola. Kalau kamu salah satu penonton setia sepak bola, pasti tau nih jawabannya. Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Yup, jawabannya adalah laos guys. Kalau gak percaya, coba lihat clue dan gambarnya dengan teliti ya. Kita lanjut ke Teka Teki selanjutnya. Teka Teki K-12 Hayo, kalau clue-nya kayak gini, kamu bisa jawab gak ya? Negara satu ini memiliki ibu kota yang namanya Berlin. Negara ini juga pernah jadi pemenang piala dunia sepak bola. Kalau udah tau jawabannya, waktunya aku hitung mundur dari sekarang. Hayo, kamu udah tau gak nih jawabannya? Yup, ini adalah negara Jerman. Siapa nih yang ngefans banget sama negara satu ini di piala dunia? Kita lanjut ke Teka Teki terakhir. Teka Teki K-13 Di Teka Teki terakhir ini, kamu pasti kesulitan nih. Kalau clue-nya kayak gini, kamu bisa jawab gak ya? Coba fokus dan tebak dari sekarang. Hayo, kamu udah tau belum jawabannya? Kalau kamu tau, jangan lupa ya kasih tau aku di kolom komentar. Nah, itu dia Teka Teki untuk menebak nama-nama negara yang ada di dunia. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama Teka Teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out. Sub indo by broth3rmax